Halo teman-teman, kembali lagi di channelku, channel Logizy Nah, disini aku akan membahas tentang peradaban baru nih Peradaban Viking di Rise of Kingdom Nah, Lilith sendiri baru mengupdate peradaban baru setelah 2 tahun game Rise of Kingdom berjalan Jadi, kemungkinan ini akan menjadi rutinitas setiap 2 tahun sekali Akan ada peradaban baru di game Rise of Kingdom Dengan syarat game ini masih rame ya, selama 2 tahun ke depan Nah, disini lanjut, kita akan membahas tentang peradaban Viking sendiri Nah, disini peradaban Viking bisa dilihat Aku dapat gambar ini dari Discord Kingdom 1993 Peradaban Viking dari buffnya sendiri Yakni memberikan attack infantry sebesar 5% Buff attack infantry sebesar 5% Lalu buff counter attack damage sebesar 3% Dan penambahan kapasitas loot dari pasukan sebesar 10% Untuk buff 1 ke 2, 1 dan 2 ini penting untuk F2P lah bisa dibilang Bisa digunakan lah untuk F2P ketika di battlefield Attack infantry ya kita bisa dapat lah ya Di civilization yang lain Untuk counter attack damage ini bagus bisa dibilang untuk open field Nah, counter attack damage ini Berguna ketika Kita ada, pasukan kita itu terkena skill damage dari lawan Bayangannya itu seperti ini Kita pakai Alex nih, pakai Alex Dengan peradaban Viking Nah, Alex kita itu kena serang oleh skill damage dari Saladin Skill damage nya bisa dibilang 5000 lah ya, 5000 Nah, 3% dari damage 5000 itu akan kembali ke arah Saladin Nah, guna dari counter attack itu disitu Counter attack damage Nah, yang kita ketahui kebanyakan commander di Rise of Kingdom itu berupa damage skill Yang bisa kita lihat di beberapa commander seperti Art Edward Lalu Saladin, Alex, dan juga Guan Yu Itu kebanyakan skill damage nya gede-gede Nah, disitu counter attack damage ini berguna Jadi, ketika mereka menggunakan skill Mereka sakit sendiri gitu Oke, lanjut ke special unit nya Untuk Viking sendiri, special unit nya itu bernama berserker Oke Disini Bentuknya itu mereka pakai tameng dan bawa kapak Barbar banget cuy Bisa juga bilang barbar lah ya Masa cuma pakai tameng dan juga kapak cuy Suat banget Nah, untuk special unit nya sendiri itu Statistiknya Yang bertambah itu adalah SP nya Di bagian health nya ini Mereka menambah jadi 222 Sedangkan Special unit lain Yang infantry di peradaban lain itu cuma 216 Kecuali yang Perancis Itu 227 Oke Jadi, bisa dibilang peradaban Viking ini Tandingannya peradaban dari Perancis Kalau kalian bermain infantry Kalian bisa memilih antara Viking atau Perancis Cuma menurutku Tetap Perancis itu sangat berguna untuk F2P Yang bermain infantry Karena Disini Perancis itu memberikan Hospital healing speed sebesar 20% Itu pengaruh banget Kalau Untuk F2P Untuk menghemat Speed up mereka ketika nge-heal Jadi F2P itu bisa Bertahan lama lah ya Untuk Di perang-perang panjang Ya Kayak zona 6 KPK 2 Atau KPK-PK lain lah ya Nah Disini Bisa dilihat Samurai, X-Men, dan Legendary Itu Punya statistik tambahan Masing-masing Untuk Samurai Itu ke arah attack Lalu X-Men ini Ke arah HP Seperti Berseker tadi Lalu Legendary Itu ke arah defense So far Seperti itu Penambahan statistiknya Oke Setelah ini Mungkin kita bisa lanjut ke Commander-Commander Viking Oke Disini Ada Epic Commander Viking Namanya Beyond Ironside Tipe Commander ini Yakni Infantry Dan juga Skill Yang Conquiring ini Ke arah Penyerangan kota Jadi Kemungkinan talentnya Ke arah Skill dan juga Infantry Apabila digunakan Untuk Primary Commander Commander pertama Kita bahas dari skillnya Terlebih dahulu Skill satunya Itu memberikan Damage Sebesar 500 Karat target Lalu Setelah kita Menggunakan Damage Skill satunya Musuh akan mendapatkan Debuff Penambahan skill damage Sebesar 10% Selama 3 second Jadi Setelah kita Menggunakan Skill satunya Pasukan lawan itu Akan merima Tambahan skill damage Sebesar 10% Jadi Kalau Mereka Kena 500 Ditambah 10% Kemungkinan Jadi 550 Aku masih bingung Apakah Penambahan skill damage 10% ini Setelah Kita Memberikan damage Skillnya Atau Berbarengan Begitu Jadi Bisa dibilang Yang kena Kemusuh itu Sebesar Sebesar 550 Atau Hanya 500 Tetapi Setelah itu Damage Dari Yang diterima Pasukan lawan Itu Dari Commander Lain Seperti Pasukan Teman Itu Bertambah 10% Begitu Aku masih bingung Disitu ya Mungkin Setelah Commander Ini keluar Kita bisa Tes Bagaimana Reportnya Dari skill Satunya Sendiri Lalu lanjut Ke skill Duanya Skill Duanya Ini Lebih Ke Arah Penyerangan Kota Troop Pasukan Yang dipimpin Oleh Commander Ini Mendapatkan 15% Penambahan Attack Ketika Menyerang Kota Jadi Skill Duanya Ini Hanya Berguna Ketika kita Merally Kota Atau Menyerang Kota Untuk Open Fill Sendiri Skill 2 nya Gak Berguna Oke Lanjut Ke skill 3 nya Viking Lord Nah Disini Pasukan Infantry Unit Yang dipimpin Oleh Commander Ini Mendapatkan Penambahan 10% Attack Dan Juga 10% Defense Ya Baguslah Untuk Nambah Statistik Dari Pasukannya Lalu Lanjut Ke Arah Skill 4 nya Jadi Normal Attack Disini Deskripsi Nomal Attack Memiliki 10% Peluang Untuk Memberikan Direct Damage Ke Arah Target Sebesar 800 Nah Skill Ini Hanya Keluar Sekali Setiap 5 Sekan Jadi Setiap 5 Sekan Skill Ke Empat Ini Punya Peluang 10% Keluar Selama 5 Sekali Selama 5 Sekan Sebesar 800 Bisa Dibilang 10% Peluang Ini Kecil Ketika Di Report Jadi Kayak Bisa Dibilang Ketika Perang Itu 3 Atau 4 Kali Layah Keluar Di Report Kemungkinan 10% Lalu Lanjut Ke Arah Expertise Dari Skill Disini Expertise Nya Meningkatkan Skill Satunya Disini Direct Damage Damage Bertambah 200 Dari 500 Lalu Ada Efek Baru Yakni Mengakibatkan Target Target Dan Juga Teman Dua Teman Musuh Di Sekitarnya Dengan Area Setengah Lingkaran Di Arah Depan Dari Pasukan Kita Yaitu Mereka Mendapatkan 15% Increase Skill Damage Selama 3 Second Jadi Nah Dari S-Prot Sendiri Aku Bisa Ngambil Kesimpulan Bahwa Penambahan Skill Damagenya Itu Setelah Musuh Terkena Damage Dari Skill Kita Jadi Musuh Kena 700 Dulu Baru Mereka Kena Efek 15% Skill Damage Skill Damage Selama 3 Second Jadi Selama 3 Second Itu Kalau Mereka Dapat Damage Skill Dari Commander Lain Pasukan Kita Yang Lain Seperti Bisa Dibilang Second Commander Nyalah Skill Commander Dari Beyond Iron Side Sendiri Anggaplah Kita Pake Beyond Iron Side Lalu Second Nya Sun Zou Jadi Skill Sun Zou Itu Meningkat 15% Karena Efek Dari Skill Satunya Begitu Merkut Seperti Itu Si Kemungkinan Pengaruh Dari Skill Satunya Oke Cara Mendapatkan Commander Ini Itu Bisa Didapatkan Di Treven Entah Itu Di Silver Key Atau Golden Key Lalu Yang Kedua Itu Ada Di Medal Store Di Expedisi Jadi Kita Bisa Beli Skulptur Dari Beyond Aransia Sendiri Di Expedisi Lalu Yang Ketiga Kita Bisa Mendapatkan Commander Ini Di Event Tertentu Yang Akan Keluar Berbarengan Dengan Update Radaban Viking Sendiri Kemungkinan Lalu Lanjut Ke Legendary Commander Radaban Viking Namanya Ragnar Lord Brok Nah Harap Lord Brok Sendiri Itu Tipe Leadership Conquering Dan Attack Oke Kita Bahas Dari Skill Satunya Skill 1 Pasukan Yang Dipimpan Oleh Commander Ini Memberikan 30% Increase Damage Dan Mendapatkan 15 Reduce Damage Selama 4 Second Oke Kita Bahas Dari Skill Satunya Terlebih Dahulu Skill Satunya Menurutku Ini Hanya Pengaruh Ke Damage Skill Commander Sedangkan Ragnar Lord Brok Sendiri Gak Ada Damage Skill Dia Hanya Ngasih Buff Penambahan Skill Damage Sebesar 30% Doang Tapi Tidak Tapi Dia Gak Ada Skill Damage Tidak Ada Skill Damagenya Dia Cuman Kasih Buff Duang Buff Yakni Increase Damage Besar 30% Dan Juga 15% Reduce Damage Aku Masih Bingung Ragnar Lockbrok Ini Bakal Digunakan Dimana Apakah Di Better Fit Digunakan Apakah Digunakan Sebagai First Commander Atau Secondary Commander Nah Itu Masih Bingung Tetapi Kemungkinan Ragnar Lockbrok Ini Bakal Digunakan Di Sonset Canyon Nah Mungkin Bisa Jadi First Commander Lalu Secondary Commander Itu Mehmet Karena Disini Dia Mendapatkan 30% Increase Damage Skill Ke Arah Secondary Commander Kemungkinan Yang Aku Baca Dari Deskripsi Dari Skill Nya Selamat Disini Skill Satunya Bertahan Selama 4 Second Lalu Skill Duanya Driven Disini Pasukan Yang Dimimpin Ode Commander Ini Mendapatkan Penambahan Attack Sebesar 20% Lalu Normal Attack Itu Memiliki 10% Peluang Untuk Mengurangi Efek Healing Dari Pasukan Lawan Sebesar 80% Selama 3 Second Efek Ini Hanya Keluar Satu Kali Selama 5 Second Jadi Skill 2 nya Ini Kalau Keluar Itu Bisa Counter Seperti Richard Atau Zenobia Apakah Bisa Digunakan Untuk Zenobia Untuk Melawan Zenobia Atau Tidak Itu Masih Bingung Dari Asif Skill 2 nya Ini Dan Juga 10% Peluang Itu Kecil Menurutku Jadi Jarang Banget Keluar Kemungkinan Skill 2 nya Lalu Skill 3 nya Ini The Horde Call Itu Pasukan Yang Dipimbing Lalu Commander Ini Mendapatkan 10% Increase Damage Ketika Menyerang Kota Oke Skill 3 nya Hanya Berguna Ketika Kita Menyerang Kota Atau Merally Kota Oke Lanjut Ke Skill 4 nya Lord Of The North Kapasitas Pasukan Bertambah 10% Dan Juga Ketika Kita Menggunakan Commander Ini Ketika Merally Kota Rally Nya Itu Menambah Kapasitas Bertambah Kapasitas Sebesar 10% Oke Lanjut Ke Expertise Skill Nya Expertise Skill Nya Itu Mempengaruhi Skill 1 nya Jadi Yang awalnya 30% Itu Bertambah Jadi 40% Lalu Untuk Reduce Damage Nya Itu Bertambah 5% Yang dari 15% Ke 20% Dan Jangka Waktunya Lebih Lama Jadi 5 Second 5 Detek Oke Kemungkinan Kalau Aku Bisa Pakai Commander Ini Aku Pakai 5511 5511 Itu Udah Cukup Laya Untuk Legendary Commander Yang Leadership Disini Bisa Digunakan Di Shansard Canyon Kemungkinan Aku Akan Pakai Commander Ini Shansard Canyon Bisa Dipiring Dengan Yishong YSG Atau Mehmet Bisa Pakai Disitu Cuman Untuk Battlefield Aku Masih Bingung Karena Disini Gak ada Buff Defense Dan Buff HP Jadi Kemungkinan Commander Ini Di Battlefield Sangat Lembek Lalu Aku Masih Bingung Nih 30% Increase Damage Ini Pengaruh Ke Penambahan Attack Atau Tidak Karena Disini Gak ada Tulisan Increase Skill Damage Atau Increase Attack Ditulisannya Cuman Inglis Damage Mungkin Kalau Kalian Bisa Pernah Baca Deskripsi Skill Yang Hampir Sama Dan Juga Pernah Baca Report Dari Commander Tersebut Mungkin Kalian Bisa Jelaskan Di Kolom Kommentar Ya Karena Aku Belum Bisa Pake Commander Ini Dalam Waktu Dekat Lalu Cara Mendapatkan Commander Ini Itu Bisa Kalian Dapatkan Dari Travern Itu Dari Golden Key Kemungkinan Lalu Bisa Kalian Dapatkan Di Expedisi Nah Aku Masih Bingung Ragnal Lord Brong Ini Akan Menggantikan Skulptur Dari Italflet Sendiri Yang Bisa Kita Dapatkan 3 Skulptur Setiap Hari Atau Atau Hanya Keluar Random Di Medal Store Sendiri Kan Biasanya Kita Bisa Dapat Charles Martel Atau Frederick Di Expedisi Biasanya Seharga 2500 Koin Nah Disitu Kita Bisa Dapat Nalobrok Begitu Lalu Yang Terakhir Itu Kita Bisa Dapatkan Commander Ini Dari Bundle Disini Ada Bundle Itu Legend Of The North Nah Disini Sebesar 150 Ribu Disitu Kita Bisa Dapat Skulptur Dari Ragnal Lord Box 10 Lalu Kita Dapat Apa Item Pengubah Peradaban Merku 150 Ribu Untuk Dapat Satu Item Pengubah Peradaban Kayaknya Worth it Untuk Dipakai Atau Bisa Dibeli Jadi Kemungkinan Aku Kan Beli Untuk Bandel Ini Sepertinya Apabila Bandel Ini Sudah Keluar Nanti Ketika Update Sudah Keluar Oke Mungkin Sampai Disitu Aja Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Perbedaan Pendapat Kalian Bisa Ketik Di Komentar Seperti Tadi Deskipsi Skill Sendiri Dari Aku Mungkin Ada Yang Salah Bisa Kalian Koreksi Dan Juga Kalau Ada Salah Kata Bisa Kalian Kritik Lah Ya Kayak Oh Terlalu Berlibet Nih Atau Terlalu Cepet Nih Ngomongnya Kalian Bisa Tulis Di Komentar Oke Sampai Jumpa Terima Kasih Dadah